Terus aku bakalan Sambelin Oke percabian ini nanti ya guys Belum dimakan Mama lagi masak dulu sayang Nanti main ipadnya ya Nanti aja kalau udah selesai masak ya Terima kasih Iya terima kasih Oke Terima kasih ya Oke guys Assalamualaikum Welcome back ya bun Sorry nih bun Ini masih berantakan dapurnya Tapi buat kamu yang baru pertama kali mampir Bisa klik link di bawah ya guys Setelah nonton video ini Untuk kenal siapa aku dan hasya Dan Kita mau ngapain sih bun Tidak boleh loh sayang Ketiban panci dede Ya nanti ketiban panci ya nak ya Iya So bun Aku lagi mau masak nasi dulu pertama Karena aku selalu masak nasi Pake panci ajaib ini bun Yang sudah Buluk Sudah dekil dari aneka buana Pondok labu ya guys Sebenernya aku udah punya yang baru Tapi yang itu kayak agak gede Dan ini pas banget ukurannya gitu Atau mungkin aku perlu beli yang baru Nanti ya kalau pindah rumah Kita beli yang baru ya bun Yang ukuran yang kecil gini So anyway Aku mau masak nasi Terus di vlog kali ini aku mau bikin resep Ati Belado ya guys tuh Ati sapi Kebetulan aku Untuk pertama kalinya Setelah 4 tahun di Belanda Nemu ati sapi guys Ya Karena disini jerawan itu Jerawan binatang itu Biasanya dibuangin Atau buat makanan hewan lagi Entah kenapa Kemarin pas di toko Turki Di supermarket orang Turki Kok nemu ati sapi Yaudah aku beli langsung setengah kilo Tapi karena papa hasya vegetarian Dan walaupun dia gak vegetarian Misalnya nih Dia gak bakalan memakan ati sapi bun Karena buat orang Belanda tuh Makan jerawan Jerawan binatang tuh kayak agak-agak Aneh atau menjijikan gitu ya guys ya Belum dia gak tau aja gimana nikmatnya ati sapi Buat kalian yang suka ati sapi Tolong kasih komentar di bawah ya bun Nah Jadi untuk papa hasya Aku bakalan masakin pasta Atau ya pasta spaghetti ya bun ya Pake ini Terus pake sayuran Dan juga pake saus tomat So ini bakalan bikin dua Tapi aku mau fokuskan disini Sebenernya adalah Resep ati sapinya bun Karena pastanya gampang banget bikin Nah sekarang aku mau beri waria ya bun ya Untuk ngekukus Menanak si nasi dulu Baru abis itu aku potong-potong sayuran Buat pasta Dan baru nanti kita mulai masak si ati sapinya ya guys Oke Seperti biasa bun Sudah Ada air panas disini Kita mau fokus Apa sayang Kenapa sayang Oh Anca ciumin boneka Ciumin dede bayi ya Mama cium Mama cium Mama kiss dede bayi Mana mama kiss dede bayi mamanya Ini dia tadi seharian dulu Miumin si dede bayi Sampai berilir Dede bayinya sampe berilir Liat nih Liat om tante tuh basah Dede bayinya sampe berilir Rahasia semua Banjir iler dede bayinya Ia oke Kita taruhin Masak nasi manual bun Gak pernah pake Selama hidup di Belanda Gak tau gak pernah pake magic comb Karena Lebih enak nasi ini Terus aku bisa taruh kulkas Dan juga Tinggal dipanasi di microwave Apa sayang Nah ini bisa langsung dicuci Oke bun Kita mau eksekusi Artinya Kita bakalan rebus dulu Nih aku udah belah dua Jadi aku jujur aja ya Sebenernya ini pertama kali Aku masak arti sapi Seumur hidup aku bun Karena dulu Waktu aku masih di Indonesia Aku gak pernah masak Dan Abis itu aku vegetarian 5 tahun Terus aku ambil hashi Aku gak vegetarian Jadi aku bener-bener Gak punya ide Atau ya Aku gak I have no idea Maksudnya gimana Kalo aku bakalan Masak arti sapi Cuman ini udah aku cuci bersih Udah aku Tumis Eh tumis Apa sih namanya Belah dua doang ya bun Udah aku iris dua Karena nantinya Bakalan Aku iris-iris Kalo udah kerebus Kalo udah kerebus gitu guys Jadi sebenernya aku gak tau Sebenernya harus dipotong-potong dulu Atau direbus dulu Baru dipotong-potong Nah tapi sekarang Biar buat menghilangkan Bau amis ati Apalagi aku Vegetarian 5 tahun Aku gak tau bakalan Aku suka banget Apa enggak Tapi dulu Sengat aku Aku suka arti sapi Buatan mama aku gitu So sekarang Setelah Aku gak vegetarian lagi Aku kasih Arti sapinya ini Irisan jahe Ya Daun salam Sama daun jeruk Ya guys ya Sekarang bakalan Kita rebus Dengan air mendidih Kira-kira 15 menit bun Tok Bismillahirrahmanirrahim Papa Asya udah Ini aja udah komplain dia Katanya Ini apa sih Bu Amis Di bekas Bu Amis Aku bilang Iya ada daging Aku kemarin beli daging Aku gak bilang ada hati sapi Kalo aku bilang Iya ada hati sapi Terus dia pasti langsung melotot Hah hati sapi Gitu Nih Ya bun Kita diatkan 15 menit Terus sekarang Aku mau siapin Kentang Aku cuma punya kentang Satu doang guys Karena aku lagi Belum belanja keluar Keluar rumah Gede Supermarket Tidak apa-apa lah ya Pake kentang Ini satu juga gede kan Terus aku bakalan Sambelin Pake percabian ini Nanti ya guys Pake petai Atau putai guys Ini enak banget Kayaknya nih Kalo udah ngebayangin Nah makan pake nasi panas Ya kan Ini kentang ya Mau aku goreng dulu Di air fryer ya bun Tau gak Hasyah anteng Hasyah tuh ada di bawah aku Sini dia anteng Ngapain coba Hasyah Lagi apa Makan es batu ya Dingin-dingin makan es batu Dari mama ya Enak sayang Ini harus digituin Kalo gak dia riwa Enak es batu ya Jadi langsung Dua menu ya Masakan Belanda Eh masakan Barat lah ya Sama masakan khas Indonesia Yang kita bikin Ya kan Aku punya pisau gede Tapi Pisau kecil ini Kesukaan aku Kesayangan aku guys Alright Ini ada bekas Ayam goreng Tadi pagi Selalu Kalo aku mau goreng-goreng Di air fryer Itu aku Pake Ini Terus Kalo aku mau goreng Tentang Di air fryer Itu biasanya gak Aku cuci dulu Kenapa Karena nanti Tentangnya jadi berair Di air fryer Jadi Cukup Taruh aja Tentangnya disini Terus Kita bakal tuangin minyak Minyaknya Aku pake minyak bekas Bakwan ya guys Secukupnya aja Oke Terus kita Nah 15 menit 160 derajat Ini dia guys Si Ati sapinya ya Bu Ibu Ngebantuin saya Masak Iya Itu deh Sebatu yang kedua ya bun Joget terus Anaknya Masih Bumatang Kita balik Sekarang aku mau siapin dulu Apa namanya Bumbu bladonya Untuk si Ati sapi Ya Nih So guys Nih ada tomat Satu Dua setengah Tapi yang satunya Anak bawang Jadi sebenernya ini tomatnya Dua kali ya Kalau ukuran normal ya guys Ini pake Tomat yang udah tua Di kulkas bun Udah layu Tapi gak apa-apa Bisa di blado Kita potong-potong aja Terus ini Bawang bombay Setengah Kemiri Tiga Bawang putih Dua Bawang Bawang merah Sekitar Empat siung lah Ini karena Bawang merah Belanda Gede ya Buntuk Empat siung lah ya Nah ini kita Potong Kematnya Udah aku cuci ya guys Ini guys Nah terakhir Cabenya ini Pokoknya selera ya bun Tergantung selera Ini aku pake berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Sebenarnya Tujuh Lapan Sebelah 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 Terus Kalau aku Sebelah Aku lebih Ke Di Chopper Dulu Baru Nanti Digoreng Gitu Ditumis Si Bumbu Beladoknya Karena Kalau misalnya Aku goreng dulu Cabai-cabainya Ntar si Food processornya Ini Jadi berminyak guys Jadi susah Dicuci Baginya Gitu Apa Siang Udah abis Es batunya Yang kedua Mau lagi Yang ketiga Banyak banget Kayaknya Ini Banyakan Ini Sambelannya Daripada Si Ati Apelanya Dan Nanti Kalau Nggak Kita Bikin Sambel 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 Bukan Lado Kebanyakan Cabainya Coba Liat Laya Apa Sayang Nih Udah Abis Wow Udah Abis Ya Mau Lagi Pipinya Udah Merah Ini Kebanyakan Makan Es Batu Mau Lagi Dede Mau Lagi Tidak Boleh Nah Ini Kita Mau Blender Cabai Dulu Ya Bismillahirrahmanirrahim Ini udah Tuh airnya jadi Motor banget Sebenernya ini sebenernya sumber protein ya Buntah Aku nggak mau makan kayak gini Terus kita potong-potong ya Asya 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 ngapain disitu Iya Tidak boleh disitu sayang Mau ikutan masak ya Ngeri juga ya Tapi yaudah Bismillah aja ya guys Ini kita potong-potong Masih panas Membahana ini bun Bismillahirrahmanirrahim Sebenernya dalepnya udah maten apa belum ya Kayak gini ya Aku nggak tau ini udah lebih dari 15 menit Apa sayang? Dia menutup umpet disitu tuh Kikebu Ngapain nyengir gitu Guys Ini aku udah potong-potong Tapi aku tuh kayak unsure gitu Kayak Nggak yakin Ini sebenernya udah matang beneran Atau belum Karena yang tadi aku bilang Aku baru pertama kali Masak hati-hati sapi Seumur hidup aku Ini masih ada merah-merahnya gini Sebelum aku menyesal Akan lebih bau amis Atau bau manehna So bakalan aku rebus lagi ya bun Sekali lagi aku rebus Pakai air panas Sekitar 5 atau 10 menit aja Sampai darah-darahnya ini hilang ya bun ya Bau banget sumpah Untung suami aku masih kerja di atas guys Kalau dia udah selesai kerja pasti dia Kamu masak apaan lagi? Pasti gitu bawel Apa sih nak? Ngapain dede disitu? Ngapain disitu? Hasyah Kikamu Hasyah Hasyah Dimana Hasyah? Oh Dimana Hasyah? Baah Bismillahirrohmanirrohim Kita bakal rebus lagi ya bun Sekitar 10 menit Jangan dede Eish Mari Hasyah Lihat tuh Jangan sayang Dipindahin disini ya Oke guys Sambil menggusi atinya Bentar lagi aku udah bisa sambil Ini campur-campur banget Oke bun Maklum ya Punya suami Tidak selera Indonesia Harus Pinter-pinter Masak Ini aku bakalan rebus Sampai 10 menit ya bun Spaghetti yang kusili Di panci yang ini Jadi nasinya tadi udah makan guys Tidak boleh Oke guys Karena untuk keperluan Keamanan Nih lihat nih Hasyah udah Rambat-rambat kesini Emang aku harus pindahin sih Bangku ini Jadi aku gak bisa Pakai kompor yang Disini bun Takut Hasyah kayak Tiba-tiba tangannya Na'uzubila min zalik ya Tangannya nyamber So aku harus pakai kompor Yang di pojok Dekat tembok Nah sekarang Aku bakal kerjain dulu Si Ati Sambil goreng atinya ya guys ya Sekarang kita bakalan tumis Karena kentangnya juga udah tuh Lihat Kita kasih minyak Bekas bakuan Disini Kita panaskan dulu guys Minyaknya Oke Dan sekarang Aku udah punya Jahe Tapi karena jahenya Frozen Jadi gak bisa di Ini guys Gak bisa di Geprek Nah ini kita ikat aja Jahe Terus ada Daun salam Daun jeruk Lengkuas Terus abis itu kita masukin Dulu si Sambelannya ya Kayaknya sih Piling aku ini agak Kebanyakan So aku bakalan Coba taruh Sambil Dulu kali ya Tapi gak apa-apa sih Ini bisa semuanya Disitu kalau aku mau pisahin Sambalnya Tinggal aku ambil Apa sayang Ini kita tumis dulu bun Sambalnya Dan kita bunuhin Aduh sayang Jangan dong Jangan begini dong Dia melorotin cana Ngapain sayang Ngapain Ngapain pelorotin cana mama Ngantuk ya Jadi ngantuk Mau apa Boigo Mau begini Oh begini Mana Kus Kus Coba tumis Sampai matang dulu ya bun Sambal Lado Harus sekali Juga Si spageti Kusili Aduh Dijentuh alatin cana mama Sayang Aisyah mama Mau angkat ini dulu dong Spageti Untuk Aisyah mama Kasih spageti Gapain 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 Mama Mama mau angkat ini Spageti Spageti Kasih sudah beres Sayang Bismillahirrahmanirrahim Jadi ngantuk ya Ngantuk Asya Iya Asya ngantuk ya Alright bun tuh Sampai harus harum sampai warnanya berubah Gak seterang ini ya Terus negara dulu bun Anaknya nenen dulu Nenen Anak bayi udah umur 1 tahun Masih nenennya kuat banget Oke bun Sekarang Udah harum warnanya juga Udah berubah si sambal beladonya ini Udah sedikit Lebih pudar Jadi untuk membedakan Kalau sambal kita udah mateng Atau belum itu dari perubahan Warna cabainya ya guys ya Tidak merah seperti pas masih mentang Sekarang kita taruh kentang Kita taruh kentang Ada nempel bun disini Oke Kita taruh Ati yang sudah Kita rebus Ada cahenya tadi ya Tangan aja gak apa ya bun Tangannya bersih kok bun Oke Yang terakhir adalah Petih guys Petih Petih Disini pake hak petih Dan aku cuma punya yang kalengan ya Tapi bukan kaleng-kaleng bun Rasanya juga lumayan lah Kita dulu sayang Ini cuman Airnya harus kita sisihkan Kalau enggak Buk banget airnya Buk pete Ya iyalah Namanya juga pete Ini gak pake aku potong-potong ya bun Karena biar berasa ngegigitnya Mantul Surantul Tuh Teknya Nah Tinggal kita aduk Oh kayaknya sambalnya cukup bun Gak kebanyakan Ini makanan mewah banget nih guys Di Belanda kayak gini Petainya mahal Atinya juga mahal Oh iya aku belum bilang ya Jadi ternyata Harga hati sapinya tuh lebih mahal Dari Harga daging sapi Jadi kalau daging sapi Disini bisa dapet Rp100.000 atau Rp120.000 Nah hati sapi ini Harganya Rp220.000 guys Per kilo Ini aku pake setengah kilo Kemarin harganya Rp110.000 Hmm mantul Menggoda Tinggal kita bumbuin ya bun Ini Tuh Ini abisnya nih makan sendiri Kayak gini Kita bumbuin pake Garam Lada Kalo ngomong pake lada lagi Gak apa-apa Tinggal garam Gula putih sedikit Sama penyedap Garam penyedap Dan sedikit Gula putih aja Ya Achen apain Hmm garam Mama mau menggarami dulu guys Ya Dan penyedap Tuh Ini tinggal di cicip rasa aja guys Sama tunggu Sedikit meresap Oke guys ini aku langsung Gecep potongin bawang Ya Bawang bombay Sama bawang putih Jadi resep aku Kalo misalnya aku masak pasta Itu aku cuma pake Bawang bombay Sama bawang putih Terus sayurannya Kali ini aku pake Champignon Atau jamur Kancing Ya Zucchini Paprika Aku punya paprika setengah Yang merah Sama satu Yang hijau Nah disini aku mau kasih liat Buat temen-temen Kalo mau Motong paprika Itu kita Tusuk gini guys Ya Tusuk Lingkarin Loh Jadi Bijinya gak kebawah Bun Jadi gak berantakan Bijinya ya Dan ini sekarang Kita iris-iris aja Paprikanya Tapi Aku sekarang sebenernya Udah bisa nyalain sih Ini Taruh minyak Nah aku kalo misalnya Masak pasta tuh Gak harus minyak Jumlah Sampai panas gitu loh guys Minyaknya juga bisa Pake minyak bekas Goreng bakuan ya Atau Kalo mau yang lebih sehat Pake minyak Olive Minyak zaitun Aku juga punya Tapi Ada minyak bekas ya Gapapalah minyak bekas aja Sayang-sayang bun Ya Karena sejak punya Air fryer Aku memang Jarang banget Goreng-gorengan gitu loh guys Semuanya kalo bisa Pake air fryer aja Gitu Nah Ini Nunggu si bawangnya Harum Kita bisa sambil Potong-potong sayuran yang lain Karena ini tuh gampang banget guys Apalagi kalo udah punya Saus pastanya ya Cuma sayuran Potong-potong Bawang putih Bawang bombay Terus Abis itu Udah Taruhin Saus Tambahin lada garam Itu buat Ini si paprikanya Kemarin Gede banget Jadi aku cuma Pake setengah Gede banget kan Ini nasal juga Gapapa guys Potongnya Gak perlu estetik Pake petak aja Potong dadu Oke Zucchini Zucchini nya satu Semuanya Ini gak Gak bakalan Abis Kayak sehari Bun Biasanya dua Atau tiga hari Dan kebetulan Kan besok aku sibuk Aku besok ada Les nyetir Jadi untuk menghemat waktu Aku Masaknya hari ini Biar besok aku Gak usah masak Bisa gak ngetahatin aja Ini bisa langsung ya bun Karena udah Harum si Bawang bombaynya Yang pertama dimakukin Boleh zucchini Karena zucchini ini Yang Teksturnya agak lebih keras Dibanding jamur Dan paprika Dan ini semuanya Udah aku cuci Jadi aku cucinya tuh Kalau memang kayak sayuran Yang gak ada getahnya Aku cucinya Sebelum aku potong-potong Biar rasanya Lebih enak Pas dimasakannya Masukin Terus Kalau mau dimasukin Jamur juga bisa Dan tipsnya Kalau teman-teman Mau masak Kayak pasta Pakai saus Jadi Kayak aku Sayurannya Harus matang dulu ya Sausnya Itu bisa belakangan Kenapa? Karena biasanya Saus pasta itu Udah matang guys Jadi saus pasta Ditambahin 5 menit Terakhir aja Itu udah gak apa-apa gitu Gak harus Kayak dimatengin lagi Sausnya guys Yang paling penting Sayurnya Oke Yang lebih menggodeng Ini buat aku Oke Oke bun Aku sambil beberes dulu ya Oh ya Aku ada tambahan Sebenernya Tadi ada Sorry guys Ada bayam Bisa aku tambahin bayam juga guys Tapi terakhir nanti Berantakan ya bun Jadi aku mau beberes dulu Nasinya mau aku pindahin Kesini ya kan Berantakan banget Oke bun Kira-kira sudah Seperti ini ya Teksturnya Enggak yang layu banget Tapi udah matang Terus Kita bisa Tambahin bayam Ini bayam udah aku cuci guys Dan aku pakai sausnya ini Grand Italia Yang Rasa basil Ya Tinggal kita Aduk Sampai si bayam Sedikit layu Terus Kita udah bisa Masukin Sausnya Seperti yang aku bilang Cuma 5 menit aja Udah matang Jadi ketika kita Masukin saus Kita masukin saus Kalau bisa dikokoreh guys Dikoreh-koreh Masih banyak sisanya soalnya Banyak dikokoreh ya bun Sampai tetes terakhir Nah Sambil kita menunggu 5 menit Kita aduk-aduk Kita udah bisa kasih Garam dan lada Itu biasanya Pasta Di Belanda Itu gak pakai Buyon Atau gak pakai penyedap ya Tapi karena aku orang Indonesia So aku pakaiin kaldu Jamur Seperti itu guys Seperti bisa Tambahin sekarang Lada Oke Garam Dan Penyedap Atau disini aku pakainya Kaldu jamur ya guys Mau pakai merek apapun Boleh ya bun Abis ini tinggal kita aduk Nah deh Peres Ini bayamnya juga Gak perlu terlalu matang Gak apa-apa guys Karena ini Bayam Tipe Kalau di Indonesia Namanya ini bayam Jepang ya Bayam yang bisa dimakan mentah Gitu bun Lekan Makan apel Udah makan apelnya Iya Iya Gak apa-apa Abis ini Asya makan pasta Nah ini Asya udah bisa makan yang kasar Kayak gini ya guys Ini porsi Papanya Asya Tuh Mamanya belum ambil guys Ini Masih disini Dan ini masih setengah ya Aku mau beberes dulu bun Biar nanti abis makan Gak usah beberes dapur lagi Oke guys Papanya Asya udah abis dong Bersih Tidak tersisa Dan ini Makanan aku guys Tuh Sangat menggoda Dan ini Makanannya Asya Jadi sejak hasya umur setahun Aku udah bolehin pake garam Makanan dia Tapi gak asing banget Bismillahirrohmanirrohim Walumabarakat Udah 7 tahun Gak makan api Rasanya enak Gak Gak amis Seperti yang Aku kira Kalian tim pete atau tim jengkol Aku makan pete dan jengkol ya guys Dua-duanya aku suka Mari kita keliatan Somsi Ia lieda LihatCada Aduh, 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 aduh. Aduh makan dulu lima menit ya situ mama suapin hasya full deh tanah pedes jadi lagi ganti popok pedesnya juga pas pakai cabai merah yang gede enggak pedes banget tapi kerasa juga dan kan ik wel zeggen dat johonk is fijn, maar ik merk toch nog een keer voor de kinderen besteld niet werkje, niet werkje dan ben ik in mijn lekkers dan ben ik in mijn lekkers Aduh! Terima kasih telah menonton! 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 Pasta, 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 pasta! Yum, 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 yum. Yeah, she wants to eat herself. Yum, 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 yum. Terima kasih telah menonton! 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 Apple, beer, jeruk gitu Udah abis, cuma abis pokoknya So beginilah guys ya Kalau kalian recook bisa kalian tag di instagram aku AtnandaGita16 Masih aktif banget Apa Aisyah? Aisyah Aisyah Ayo beresin yuk Tolong Help aku Karena bayi itu balik Mandi yuk Sekarang kita mau mandi ya om Tante Udah jam 6 nih Apa sih itu? Di rumah Kiong Rumah seafoodnya You guys, so thanks for watching And I see you guys in my next video Bye Assalamualaikum Om Shanti Shanti Om Shanti Not since I see you guys in my next video I see you guys in my next video